Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Ya, di video kali ini adalah tutorial cara membongkar batok sonic 150R Baik kawan-kawan, kita langsung saja ke caranya Ya, yang pertama kita buka dulu baut plat nomor dengan ukuran baut ukuran 10 Di sebelah kiri dan juga kanannya Nah, di sebelah kanan ada 1, yang di sebelah kiri ada 2 Kemudian kita buka, kita buka skrup ini Lalu di atas ada dengan menggunakan kunci L Nah, kawan-kawan, di dalam sini ada skrup lagi ya Langsung saja kita bongkar Ya, saya sarankan pembukaan ini menggunakan kunci T Untuk sekedar info Setelah selesainya pembongkaran batok sonic ini Rencananya, saya mau mengganti kom setir Karena kom setirnya sudah goplap Dan sudah disetelkan berkali-kali Dengan hasil tetap saja goplap Maka dari itu, untuk memudahkan pembongkaran kom setir Saya buka dulu batoknya, kemudian kom setir Dan insya Allah saya akan update juga untuk tutorial bergantian kom setirnya Maka dari itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian buka skrup dengan menggunakan obeng plus Sama di sebelah kiri dan kanan ada Kemudian kita buka dengan menggunakan kunci L5 yang skrup bagian di atas Nah, kita buka untuk bagian yang ini Hati-hati saat membuka bagian yang merah ini Karena rentan patah Caranya ialah di cekah dulu untuk bagian atasnya Yang ujung atas Kemudian ditarik ke depan Itu akan terlepas dengan mudah Lanjut kita buka skrup yang ada di dalamnya Di sebelah kiri dan juga kanan Jika dua bau skrup ini sudah terlepas Maka ya, terlepaslah bagian depan batok kepala sonicnya Kemudian kita lepaskan suite-suite Ada suite lampu sen Ada suite lampu utama Untuk pembongkaran pemula seperti saya Janganlah takut koslet akan suite-nya Karena suite di batok sonic ini Berbeda-beda satu dengan yang lainnya Nah, ini reflektor bagian depan sudah terbuka Di sini ada suite lampu sen Dan juga lampu utama Kemudian kita lepaskan Mur di bagian dalam Ada empat buah mur ya Sama kuncinya dengan menggunakan kunci T10 Untuk teman-teman yang hanya mau membuka speedometernya saja Nah, pembongkaran cukup sampai di sini Dan buka skrup yang tiga di atas itu ya Dan tidak harus membuka Baud yang empat Pengunci batok belakangnya Karena batok bagian belakang dan speedometer itu terpisah Lanjut kita buka Batok bagian belakangnya Mur batok bagian belakang Menggunakan mur ukuran 10 Nah, ini sudah terlepas ya Tinggal kita lepaskan Suite Bagian speedometer dan lampu-lampu Nah, jangan lupa Kalau misalkan melepas suite-nya Susah Kita tekan dulu Untuk bagian penguncinya Kemudian didorong pakai obeng min Dan juga terdapat Paku pengunci kabel Yang nempel di Bagian belakang batoknya Kita cabut satu persatu Kemudian kita lepaskan Mur Kabel rem Ya, ternyata Di belakang ini masih ada Paku Pengunci kabel-kabelnya Kita lepaskan terlebih dahulu Satu persatu Teruntuk kawan-kawan yang belum support channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Oke, terima kasih Nah, kemudian kita lepaskan suite-nya juga Satu persatu Agar pembongkaran batok ini Total dibongkar Jangan takut lupa untuk nanti Pemasangan suite-nya Karena suite Ya, sudah saya Terangkan Sebelumnya Suit satu sama lainnya itu Berbeda-beda Nah, ini sudah terlepas Tinggal speedometernya saja Nah, kalau buka speedometer Baut yang ini yang dibuka ya Jangan harus membuka batok bagian belakang Ya, cukup sekian untuk tutorialnya Terima kasih sudah menonton Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton